Ranyi ngatala ije ingenang, balaku panjangka bambang lenyang, so Saudara pemirsa, pada kali ini kita akan membedah tentang kepercayaan pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan yang lazim dikenal dengan nama Kaharingan. Sumber utama dari pembahasan ini adalah Institut Dayakologi serta buku manusia Dayak dahulu dan sekarang yang ditulis oleh Michael Coman serta riset di lapangan dan melihat langsung benda-benda simbol Dayak dari Museum Kalimantan Barat serta sumber pendukung yang lainnya dan semoga ulasan ini bermanfaat bagi kita semua. Selamat menyaksikan. Kaharingan adalah kepercayaan atau agama asli suku Dayak di Kalimantan. Secara bahasa Kaharingan artinya tumbuh atau hidup seperti dalam istilah Danum Kaharingan atau air kehidupan. Agama Kaharingan percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa atau yang juga biasa mereka sebut dengan Ranyeng Hatala Langi. Kaharingan diandut secara turun-temurun dan dijalankan oleh masyarakat Dayak di Kalimantan. Karena pemerintah Indonesia mewajibkan penduduk dan warga negara untuk mengandut salah satu agama yang diakui oleh pemerintah Republik Indonesia, maka sejak 20 April 1980 agama Kaharingan dikategorikan sebagai salah satu sub dalam agama Hindu atau yang juga disebut dengan Hindu Kaharingan. Kaharingan Seperti halnya dengan kepercayaan Tol Latong pada suku Bugis yang juga akhirnya disebut sebagai Hindu Tol Latong. Kaharingan ini pertama kali diperkenalkan oleh Cilik Rehubut tahun 1944. Saat itu ia menjabat sebagai residen sampit yang berkedudukan di Banjarmasin. Pada tahun 1945, pendudukan Jepang mengajukan Kaharingan sebagai penyebutan agama Dayak. Sementara pada masa Orde Baru, para pengandutnya berintegrasi dengan Hindu atau yang juga lazim disebut dengan Hindu Kaharingan. Lambat laun Kaharingan memiliki tempat ibadah yang dinamakan dengan Balai Basarah atau Balai Kaharingan. Kitab suci agama mereka adalah panaturan dan buku-buku agama lain Seperti Talatah Basarah yaitu berupa kumpulan-kumpulan doa, kitab tawur berupa petunjuk atau tata cara meminta pertolongan kepada Tuhan dengan upacara menambur beras dan lain sebagainya. Hingga kini pengandut Kaharingan masih memperjuangkan hak yaitu Kaharingan yang merupakan kepercayaan nenek moyang secara turun-temurun. Belum diakuinya Kaharingan sebagai agama menyulitkan masyarakat yang menganut Hindu Kaharingan. Kendati pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan telah membentuk Direktorat Khusus yakni Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang salah satunya berfungsi untuk mengakomodir kepentingan sistem kepercayaan yang berasal dari akar dan budaya Indonesia namun dalam sisi penerapan masih belum maksimal. Hal ini dapat kita lihat di beberapa contoh kasus di lapangan. Misalnya saja contoh kasus yakni pada Dayak Meratus di Kalimantan Selatan. Ketika membuat EKTP, masyarakat Dayak Meratus harus mengosongkan kolom agamanya. Hal ini berdasarkan dari catatan kademangan Dayak Meratus. Komunitas tersebut dari tahun 2003 hingga sekarang sudah memiliki 60.000 orang yang memiliki agama Kaharingan. Hal tersebut sekitar 2% dari penduduk Kalimantan Selatan yang saat ini berjumlah 3,6 juta jiwa. Agama Kaharingan sebagai agama asli suku Dayak sekarang semakin lama kian ditinggalkan. Sejak abad pertama Masehi, agama Hindu mulai memasuki Kalimantan. Dengan ditemukannya Candi Agung, sebuah peninggalan agama Hindu di Amuntai, Kalimantan Selatan dan selanjutnya berdirilah kerajaan-kerajaan bercorak Hindu-Buddha di Kalimantan. Semenjak abad keempat, masyarakat Kalimantan memasuki era sejarah yang ditandai dengan ditemukannya prasasti peninggalan dari kerajaan Kutai yang beragama Hindu di Kalimantan Timur. Masyarakat Rumpundayak Ngaju dan Rumpundayak Oddanum menganut agama Kaharingan yang memiliki ciri khas adanya pembakaran tulang atau disebut dengan Ijambi. Sedangkan agama asli Rumpundayak, Banuak, tidak mengenal adanya pembakaran tulang jenazah. Bahkan agama leluhur masyarakat Dayak Meratus di Kalimantan Selatan lebih menekankan ritual dalam kehidupan terutama upacara atau ritual pertanian maupun pesta panen yang sering dinamakan sebagai agama balian. Penemuan arca-arca Buddha dan Hindu yang juga merupakan peninggalan dari kerajaan Barune atau Brunei Kuno, kerajaan Sri Bangun di Kota Bangun Kutai Kertanegara dan kerajaan Tanjung Pura di Kalimantan Barat menunjukkan munculnya pengaruh hukum agama Hindu dan Buddha serta asimilasi dengan budaya India. Ya, hal ini menandai kemunculan masyarakat multietnis yang pertama kali di Kalimantan pada masa itu. Sebagian besar masyarakat Dayak yang sebelumnya beragama keharingan kini memilih agama Kristen dan Islam namun kurang dari 10% yang masih mempertahankan agama keharingan. Namun ada pula sebagian kecil masyarakat Dayak kini mengkonversi agamanya dari agama keharingan menjadi agama Buddha yakni Buddha versi Tionghoa yang pada mulanya muncul karena adanya perkawinan antarsuku dengan etnis Tionghoa yang beragama Buddha. Di Kalimantan Barat agama Kristen banyak dipeluk oleh orang Dayak namun di provinsi lainnya orang Dayak juga banyak yang memeluk agama Islam namun tetap menyebut mereka adalah sebagai suku Dayak Seperti suku Dayak Pasir, Dayak Bakumpai, Dayak Tidung serta lainnya mereka adalah orang-orang Dayak yang rata-rata memeluk agama Islam Di wilayah perkampungan-perkampungan Dayak yang masih beragama keharingan berlaku hukum adat Dayak Wilayah-wilayah pesisir di Kalimantan dan pusat kerajaan Islam masyarakatnya tunduk pada hukum adat Melayu seperti suku Banjar, Melayu Senganan, Kedayan, Bakumpai, Kutai, Pasir, Berau, Tidung, dan Bulungan serta yang lainnya Bahkan di wilayah perkampungan Dayak yang telah sangat lama berada dalam pengaruh agama Kristen yang kuat kemungkinan tidak berlaku hukum atau adat Dayak keharingan Pada masa kolonial, orang-orang Bumi Putra, Kristen, dan Dayak Kristen di perkotaan disamakan kedudukannya dengan orang Eropa dan tunduk kepada hukum golongan Eropa Belakangan penyebaran agama Kristen mampu menjangkau daerah-daerah Dayak terletak sangat jauh di pedalaman Kalimantan sehingga agama Kristen dianud oleh hampir semua penduduk pedalaman dan diklaim sebagai agama orang Dayak khususnya yang ada di Kalimantan Barat Agamawan Kristen pada penjelajahan Eropa yang tidak menetap telah datang di Kalimantan pada abad ke-14 Masehi Kemudian di awal abad ke-17 dengan kedatangan para pedagang Eropa upaya-upaya penyebaran agama Kristen selalu mengalami kegagalan karena pada dasarnya pada masa itu masyarakat Dayak memegang teguh kepercayaan leluhur seperti keharingan dan curiga kepada orang asing maka seringkali orang-orang asing yang datang ke Kalimantan pada saat itu sering tidak selamat Penduduk pesisir juga sangat sensitif terhadap orang asing karena takut terhadap selangan bajak laut dan kerajaan asing dari luar Penghancuran keraton Banjar pada tahun 1612 oleh VOC dan serangan Mataram atas Sukadana tahun 1622 serta potensi serangan Makassar sangat mempengaruhi kerajaan-kerajaan di Kalimantan Sekitar pada tahun 1787 Belanda memperoleh sebagian besar Kalimantan dari Kesultanan Banjar dan Banten Sekitar tahun 1835 Barulah misionaris Kristen mulai beraktifitas secara leluasa di wilayah-wilayah Kalimantan Maka pada tanggal 26 Juni 1835 Brandstein seorang penginjil datang pertama di Kalimantan menuju Banjarmasin dengan leluasa Ia menyebarkan agama Kristen di pedalaman Kalimantan Tengah Lalu kemudian menyebar di tempat-tempat yang lain di Kalimantan Dan sejak saat itu Agama Kaharingan semakin terhimpit dari pengaruh misionaris serta agama lain yang masuk di Kalimantan Demikianlah sejarah tentang perjalanan agama Kaharingan yang semakin hari semakin tersisihkan Semoga sajian ini bermanfaat bagi kita semua Terima kasih telah menyaksikan tanyangan ini Sampai jumpa dan salam budaya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton